Halo ketemu lagi sama aku Nadea Nandiya hari ini aku excited banget karena kita mau ngebahas serum terbarunya Skintipik nih yang highlight ingredients yaitu pakai Trinicamic Acid aku suka banget lagi sama Trinicamic Acid guys karena dia tuh salah satu kandungan yang gentle di kulit tapi untuk efek brighteningnya itu lebih nampol dari niacinamide nah selain Trinicamic Acid itu bisa mencerahkan sama mengatasi hiperpigmentasi dia tuh punya kelebihan lainnya loh guys yaitu bersifat melembabkan kulit dia bisa perkuat skin barrier juga dan yang paling aku suka lagi dia tuh nggak bikin kulit kita sensitif terhadap sinar matahari makanya dia kan juga cukup populer beberapa tahun belakangan ini karena emang semultifungsi itu tapi yang paling terkenal sih efek brighteningnya atau efek mencerahkannya sebelum aku kenal sama serum terbarunya Skintipik ini aku tuh udah cobain kandungan Trinicamic Acid pertamanya itu lewat moisturizer-nya Tinka beuh disitu aku langsung nyatu cinta banget sama kandungan ini terus aku cobain juga serum Gloutery-nya Scarlet itu ada Trinicamic Acid-nya juga aku ingat banget lagi sama dua produk ini karena emang hasilnya tuh bagus juga kalau moisturizer-nya Tinka itu bener-bener multifungsi banget sih guys aku pun nggak nyangka dia itu bisa mencerahkan kulit aku padahal cuman moisturizer ya dan waktu itu juga sempat mengempeskan bibit jerawat aku cuman emang tekstur pelembabnya tuh agak tebel aja sih terus kalau Gloutening serumnya Scarlet itu point plusnya banget ada di meningkatkan elastisitas kulit sih bener-bener bikin kulit itu kenyal bikin kelihatan glowing lembab jadi lebih sehat kayak kulit tuh lebih muda aja gitu rasanya cuman emang untuk efek mencerahkan kulitnya di sini agak kurang berasa di kulit aku dan untuk penyerapan serumnya ke kulit itu agak lama ya sedikit agak lama karena dia banyak kandungan oil-nya Nah untuk si serumnya Skintipik ini ya setelah aku cobain selama dua mingguan aku bisa bilang kalau ini adalah produk Trinicamic Acid yang teksturnya paling oke yang pernah aku cobain dan untuk hasilnya pun memuaskan kebetulan lagi ada bekas luka ada bekas jerawat juga yang masih agak merah dan tentunya ada noda-noda membandel nih susah banget hilangnya ini setelah dua minggu pemakaian so far ngefek banget buat hiperpigmentasi yang masih baru ini kayak bekas luka aku hilang ya tanpa bekas sama sekali terus bekas jerawat jadi lebih pudar juga cuman untuk noda membandel belum ada perubahan nih karena intens banget juga ya warnanya dan ini perbandingan kecerahan wajah aku guys selain itu aku juga ngerasa kulit muka tuh jadi lebih sapel kenyal dan halus tiga hari yang lalu aku juga sempat punya beruntusan akibat makeup ya tapi ternyata serumnya juga bisa membantu meredakan beruntusan aku so ya daripada makin penasaran mending kita kupas aja lebih detailnya yuk Skintipik 3% Trinicamic Acid Advanced Spray Serum claim-nya serum ini bisa mencerahkan hiperpigmentasi pudarkan dark spot dan redness bikin lebih radiant sampai bantu jaga kelembapan kulit wajah kandungan utamanya kan pakai Trinicamic Acid ya sebesar 3% yang mana ini tuh besar loh aku baca di allure.com umumnya tuh dipakai 0,5 sampai 2,5% guys dan Skintipik berani pakai 3% trinicamic acidnya terus disini pun ada alpha arbutin yang sama-sama punya kemampuan mencerahkan kemudian dia juga mengandung glabridin jujur aku baru denger ya ternyata dia tuh inti dari ekstrak glycol rice yang fungsinya menghambat proses terbentuknya melanin juga ada sifat antioksidan ada sifat anti-inflammasi juga nih jadi dia tuh bisa bantu menenangkan kulit yang berjerawat terus ada ergothiamonin atau AGT apa pula itu ya ternyata dia amino acid dari jamur salah satunya dia kayak antioksidan bisa proteksi dari sinar matahari ada sifat anti-inflammasinya juga dan aku cukup kaget ternyata waktu aku baca ada penelitian nih kalau manfaat anti-agingnya tuh nggak main-main banyak penelitian juga yang setuju kalau AGT ini bisa memproteksi kulit dari bahaya sinar UV dari list komposisinya aku lihat trinicamic acidnya emang paling tinggi terus ada niacinamide, alpha arbutin juga di urutan atas ada licorice yang mengandung glabridin tadi dia ada di tengah dan ergothiamonin pun di tengah jadi nggak kaleng-kaleng nih serum bahan pelengkapnya juga bagus nih guys ada allantoin, centella, ceramide of course terus ada galactomyces, vitamin E, hyaluron juga yang mereka ini bisa menghidrasi dan menenangkan kulit oh iya disini aku nggak nemuin ada kandungan alkohol dan parfum juga kita masuk ke tekstur serumnya dia berwarna putih transparan mirip kayak serum birunya skintific gitu tapi yang ini lebih ringan lagi dan waktu dibawurin kerasa moisturizing texture-nya tuh sedikit lebih dapet dari serum birunya skintific waduh gimana nih guys enak banget asli mana seger lagi rasanya di kulit pokoknya serum ini bikin kulit tuh kerasa nyaman banget sih serum ini aman dipakai setiap hari ya guys pagi dan malam itu bisa banget aman juga untuk kulit yang berjerawat kalau untuk ibu hamil menyusui aku pernah tanyain sama adminnya ternyata tidak disarankan karena memang kan disini juga ada alpha arbutinnya ya untuk kombinasinya gimana? nah ini aku baca dari alert.com lagi tranexenic acid tuh kan gentle jadi bisa dibarengin sama kandungan skincare lainnya bahkan kosmetik chemis yang jadi narasumber dia tuh barengin sama retinol, bahan eksfoliasi, vitamin C, kojic acid itu juga bisa tapi lagi-lagi aku tanyain dulu kan sama adminnya skintific dan disarankan kalau retinol AHA, BHA itu mendingan dirotet atau kayak dipakainya tuh terpisah sama tranexenic acid ini dibeda minggu atau bulan sesuai dengan kebutuhan kalau pun mau digabungin eksfolian itu harus di bawah 2% tujuannya tuh biar kulitnya gak over-exfoliate guys overall serum ini tuh bagus ya dan kalau kalian cari serum pencerah wajah yang rasanya nyaman, yang gentle di kulit tapi performanya juga tetap oke banget nah wajib sih untuk masukin serum tranexenic acidnya skintific ini ke dalam opsi kalian nanti biar lebih gampang aku bakal tinggalin juga ya link pembeliannya di deskripsi jadi jangan lupa di cek so ya itu dia tadi sharing time dan reviewnya semoga bisa nambah referensi kalian semoga bermanfaat juga thank you so much udah nonton dari awal sampai akhir guys sampai jumpa di video selanjutnya ya bye